Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan pada video kali ini saya akan mengetes menggunakan kabel printer yang panjangnya 5 meter dan yang satu lagi yang panjangnya 10 meter ya untuk bawaan printer si Epson sendiri itu sekitar 1,5 sampai 2 meter ya panjang kabelnya ada kondisi tertentu kita tuh perlu kabel yang lebih panjang dari kabel bawaannya nah salah satu solusinya teman-teman bisa beli kabel yang panjangnya itu 3 meter 5 meter ataupun 10 meter nah di video ini kita akan coba tes menggunakan panjang 5 dan 10 meter sebetulnya ada solusi lain selain menggunakan panjang kabel yang lebih panjang ya solusi pertama teman-teman bisa dekatkan printernya ke PC atau ke laptop kalau misalkan masih ada space yang kosong di mejanya atau sebaliknya dekatkan si laptopnya mendekati printer kalau PC agak repot kalau PC kan lebih besar ya dia banyak kabelnya juga gak efektif kalau misalkan harus PC yang ngalah untuk diangkut mendekatkan dengan si printer kalau printernya memang belum ada fasilitas wifi nya jadi dia murni pakai kabel aja koneksinya gak ada jaringan gak ada wifi kemudian cuma punya port kabelnya saja gitu ya nah saya akan coba tes di kabel yang 5 dan 10 untuk printer Epson L121 ya pernah saya review juga saya akan coba tunjukkan posisi si printernya sebentar nah di ujung sana itu ada printer kecil yang di bawah kipas tuh ya yang dekat meja dekat di atas meja dekat kursi juga nah saya akan coba pasangkan disana kabelnya kemudian saya akan coba hubungkan ke port PC yang ada di depan sini yang si PC Gaming ini ya saya akan coba hubungkan portnya kita akan coba cek dia lancar atau tidak saya coba kabel yang panjangnya 5 meter dulu ya sebentar saya akan coba hubungkan ke sana kabelnya sudah saya coba pasang kita akan coba tes untuk panjang yang 5 meter ya 5 meter panjangnya jadi ya agak agak semerawut juga tampilannya cuma mungkin untuk kondisi tertentu hanya perlu sekali dua kali rasanya teman-teman juga perlu pertimbangkan untuk pakai kabel yang lebih dari apa lebih dari 2 meter ya saya akan coba lakukan proses cetak saya akan coba lakukan print test phase dari sini nah disitu udah kedengaran suara aktivitas printernya ya oke ternyata untuk menggunakan kabel 5 meter masih aman ya dia gak ada penahan tryout gak ada penahan tryout apa depannya oke saya coba zoom dari sini saya akan coba nge-print nozzle ya gak apa-apa lah gak akan saya ambil dulu sebentar saya akan coba cek nozzle-nya oke masih proses waiting kita akan coba tunggu dulu perintah nozzle checknya udah dikirimkan nah udah beda suaranya ya ya itu nozzle checknya gak apa-apalah biarin jatuh juga berantakannya jadi untuk yang 5 meter aman sekarang percobaan kedua kita akan coba cek dengan kabel yang panjangnya lebih dari 5 meter yaitu kabel dari yang HP tadi ya yang dari brand ini brand HP ini panjangnya 10 meter kita akan coba saya akan coba pasang dulu kabelnya udah saya pasang yang 10 meter kita akan coba cek lagi ya mohon maaf berantakan ya kita akan coba cek lagi nozzle-nya atau saya coba printing print test base juga bisa ya sebentar saya akan coba kirimkan nah ternyata dia masih terbasah ya 10 meter oke dia udah udah ke cetak tuh ya print test page nya kemudian saya akan coba cetak beberapa lembar ya beberapa lembar sebentar saya coba siapkan dulu saya ambil file pdf saya akan coba cetak sekitar 5 lembar lah ya buat buat apa namanya mengetahui dia normal gak kalau sampai 5 lembar oke saya udah kirimkan proses setupnya nah dia udah nyetak tuh ya cuma saya gak bisa dekatkan kameranya ini halaman pertama atau lembar pertama ini lembar kedua oke lembar kedua udah beres ini lembar ketiga ini lembar keempat jadi karena dia gak ada try out papernya yaudah berantakan tuh si kertasnya kalau misalkan kita gak setting si printernya mundur agak mulu dia pasti berantakan kertasnya kayaknya habis kertas dia pas 5 lembar oke berdasarkan percobaan yang saya lakukan ternyata untuk kabel dengan panjang 5 meter dan 10 meter aman karena saya gak bisa coba di atas 10 meter karena di toko tersebut hanya ada 10 meter maksimalnya jadi mungkin memang dibatasi untuk panjangnya sekitar 10 meter sedangkan kabel yang di atas 10 meter saya belum nemu tapi ya untuk panjang kabel yang 5 meter itu rasa cukup buat teman-teman untuk ngetes printing misalkan males kejauhan printernya daripada nganggut lebih baik pakai kabel yang panjangnya 5 meter atau kalau misalkan 5 meter kurang teman-teman bisa coba panjang kabel yang 10 meter saya coba cabut yang HP tadi dia kabelnya bagus ada pemberatnya juga karena memang dia panjang teman-teman bisa cek dia ada ada pemberatnya seperti ini kalau yang 5 meter tadi gak ada nah seperti ini gambarnya penapakannya jadi ada pemberatnya jadi bagus kalau misalkan ada pemberatnya oke mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati